Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel Dinal merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trips komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate 2 kabar gembira Untuk guru honorer P1, P2, P3 perihal prioritas penuntasan P3K 2024 Tapi sebelum kita lanjut teman-teman bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru Oke 2 kabar gembira untuk guru honorer P1, P2, P3 perihal prioritas penuntasan P3K 2024 Kita langsung saja tutup poin ke informasi Kabar gembira pertama teman-teman ya ini datang dari FGPPNS Yang memperjuangkan P1, P2, P3, P4 teman-teman ya di P3K Guru 2024 Yang mana FGPPNS ini atau dikenal dengan FGPPNS Nusantara Forum guru prioritas pertama negeri swasta itu baru saja mengikuti audiensi teman-teman ya Mengikuti audiensi dengan Kemendik Butristek ya Mengikuti audiensi dengan Kemendik Butristek dan juga Kemenpan RB Ini tentunya menjadi kabar bahagia ya bagi P1, P2, P3 dan juga P4 teman-teman Karena perjuangan FGPPNS itu membuahkan hasil Ada beberapa poin terkait dengan hasil audiensi antara FGPPNS dengan Kemendik Butristek dan juga Kemenpan RB Nah disini kita lihat ya ini adalah fotonya teman-teman ya diliput di kabar Barwaykanan.com ini foto FGPPNS yang melakukan audiensi ya dengan Kemendik Butristek ya Yang mana kalau kita perhatikan teman-teman ya hasil audiensi ini banyak ya dari Kemenpan RB saja Itu ada delapan nah yang paling saya lihat disini adalah kabar baik ya untuk P2 teman-teman P2 guru ya termasuk juga P1, P2 dan P3 Yang mana disini hasil audiensi dengan Kemendik Butristek dan Kemenpan RB Perekrutan 2024 nantinya diupayakan Untuk menyelesaikan guru THK2 yang terdata di database dan tidak terdata di database BKN Jadi ini tentunya menjadi salah satu keistimewaan utama ya bagi P2 yang terdata di database Sekalipun itu tidak terdata di database BKN bahwasannya akan mendesak pemerintah Agar menyelesaikan atau menuntaskan P2 teman-teman ya termasuk juga P1 Nah bahkan disini kabar baiknya ya disini bahwa di Desember 2024 ini berdasarkan tekanan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya bahwa setelah itu honorer itu harus berstatus ASN P3K teman-teman ya Kenapa? Karena honorer di lembaga negeri itu diselesaikan di 2024 Artinya apa? Artinya pemerintah mau tidak mau suka sama suka apa ya Suka atau tidak suka itu tetap harus melakukan penataan dalam hal penuntasan honorer menjadi ASN Itu ditinggak waktunya teman-teman Tenggaknya itu sampai Desember 2024 karena itu memang sudah menjadi kesepakatan Dan ada payung hukumnya teman-teman ya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Undang-Undang ASN teman-teman tentunya ini menjadi salah satu kabar baik teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Nah itu tiga poin pertama ya Nah kemudian disini kalau kita perhatikan dari pihak Kemendik Butristek sendiri Salah satu poin yang bisa kita ambil disini adalah ini yang poin kedua teman-teman ya Yang poin kedua diupayakan perkurutan untuk guru sekolah negeri tetap ya tetap Dan jika masih ada formasi maka diberikan kesempatan untuk sekolah swasta Jadi tidak bisa kita pungkiri teman-teman ya Bahwa guru honorer negeri atau guru sekolah negeri itu tetap menjadi prioritas utama Penuntasan atau perkurutan di P3K Guru 2024 mendatang teman-teman ya Oke kemudian di poin ketiga dijelaskan juga Perkurutan formasi di tahun 2024 akan diusulkan tes CAT yang lebih dimudahkan Jadi selamat bagi P2, P3, dan P4 Karena nantinya tes CATnya itu akan dipermudah teman-teman Jadi nanti kemungkinan akan ada perubahan mendetail terkait dengan tes CAT Karena nantinya akan dimudahkan Tujuannya apa adalah untuk mempermudah kelulusan guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama Pastinya baik itu P1, P2, P3, bahkan juga P4 Dan diupayakan yang pertama diprioritaskan adalah guru sekolah negeri dulu Setelah itu jika masih ada formasi baru kepada guru sekolah swasta Seperti itu kira-kira teman-teman ya Kalau kita lihat informasi dari kabarwaykanan.com ya Kemudian dari Menteri Keuangan Di sini dijelaskan atas perintah langsung ya dari Bapak Presiden Agar kiranya segera mengkonfirmasi kebutuhan ASN sebanyak-banyaknya untuk target menuntaskan THK2 Nah ini THK2 ini ya sangat diprioritaskan teman-teman ya Dan juga tenaga non-ASN berarti termasuk P3 dan P4 Jadi ini kabar baik dari Kementerian Keuangan bahwa P1, P2, P3, P1, P2, P3, P4 itu akan menjadi prioritas penuntasan di akhir tahun 2024 Teman-teman ya ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira sih ya menurut saya pribadi ya terkait dengan informasi ini teman-teman Kemudian untuk tambah informasi teman-teman ya di sini ada kabar baik juga jutaan honorer calon pelamar P3K 2024 Dan guru P1 ya guru prioritas pertama ada informasi yang wajib diketahui karena ini merupakan penjelasan langsung dari pas hari teman-teman Yang mana kalau kita perhatikan di sini hingga saat ini masih ada jutaan honorer yang belum berubah status ya menjadi ASN Atau dikenal dengan istilah jenis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K teman-teman Selain P3K 2024 merupakan kesempatan terakhir ya bagi honorer untuk dari status menjadi P3K Jadi kenapa dikatakan bahwa seleksi P3K 2024 merupakan kesempatan terakhir bagi honorer Karena di tahun 2025 nanti itu akan ada lembaran baru teman-teman ya dan nantinya akan memprioritaskan guru-guru usia muda bersertifikat pendidik Dan juga guru-guru yang lulus PPG Prajabatan Nah makanya dikatakan bahwa seleksi P3K 2024 sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Prof Nunuk Itu adalah merupakan ronde terakhir atau sekaligus kita katakan kesempatan terakhir teman-teman ya Untuk honorer yang sudah mengabdi lama agar bisa naik status teman-teman Naik status menjadi P3K Yang mana kalau kita perhatikan salah satu amanat dari undang-undang nomor 20 tahun 2023 Di sini dikatakan mengamanatkan penataan non-ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer Jadi P3K harus sudah selesai pada Desember 2024 Karena itu seleksi tahun ini dilakukan lebih dari satu kali Teman-teman ya alhamdulillah ya ini tentunya menjadi kabar gembira ya bahwa Untuk penataan penuntasan honorer menjadi ASN P3K 2024 itu sesuai amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2023 itu selesai di Desember 2024 Makanya salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat kelulusan honorer itu adalah melaksanakan seleksi P3K maupun CISN CPNS itu lebih dari satu kali teman-teman Yang mana kalau kita perhatikan di sini berarti dalam satu tahun itu ada dua kali tiga kali seleksi Nah bahkan di sini dikatakan oleh BKN teman-teman ya selaku pansel NASCISN sudah membuat jadwal seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 Jadi sudah ada jadwalnya Yang mana untuk periode pertama di sini jelas sekali dikatakan periode pertama jadwal pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan seleksi kedinasan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024 Jadi minggu ketiga bulan Maret itu nanti sudah ada jadwal pengumuman sekaligus seleksi administrasi teman-teman ya untuk seleksi CPNS dan juga seleksi kedinasan Nah kemudian yang kedua jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan pada bulan Juni Jadi untuk CPNS dan P3K nanti bulan Juni Kemudian periode tiga ada lagi jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K pada bulan Agustus Jadi nanti untuk P3K termasuk P3K guru itu akan mengikuti dua kali seleksi di tahun 2024 Tujuannya adalah untuk mempercepat kelulusan teman-teman ya Yang pertama di periode kedua dilaksanakan di bulan Juni 2024 Dan di periode ketiga dilaksanakan di bulan Agustus 2024 Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira ya untuk P1, P2, P3 dan juga pelaman umum Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh